Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak melaksanakan penertiban alat peraga kampanye Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Landak pada selasa 12 Februari 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah berhubung bersama Rekan Alfonsius Pardosi, Jurnalis Tribun Pontianak yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Alfonsius, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih. Selamat siang Tribuner. Saya melaporkan dari Kabupaten Landak bahwa tadi pagi memang benar di Kabupaten Landak dilaksanakan penertiban alat peraga kampanye atau APK oleh Bawahlu Kabupaten Landak dengan disaksikan juga dari pihak KPU. Untuk pelaksanaannya sendiri dilakukan oleh petugas gabungan, pokokja, kompokerja, mulai dari Satpol PP Kabupaten Landak, siap Kemi Polri, serta S-Bangkol. Penertiban APK ini adalah yang tahap pertama untuk pemilihan daerah, baik itu gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati. Untuk tahap keduanya akan dilakukan pada minggu depan dan tahap keduganya pada saat kita tenang. Pelaksanaan penertiban APK ini berlangsung di Kota Ngabang, tepatnya mulai dari kilometer enam utung kantor bupati Landak, sampai dengan ke depan rumah dinas wakil bupati Landak. Terima kasih. Pertama ini adalah kegiatan yang diperlukan yang diperlukan yang diperlukan. Pada hari ini, ini sudah menjadi waktu yang ditentukan untuk wilayah-wilayah yang dilarang bagaimana yang sudah diuskakan oleh KPU. Jadi, yang paling utama yang kita ketikkan pada hari ini pertama itu adalah manteka yang ada di taman, yang ada di tempat yang ada di tempat yang ada di tempat yang ada di tempat. Berpanjang dari kantor bupati hingga rumah dinas wakil bupati. Berapa kali ini penertiban ya Pak? Pertama ini ada tiga kali. Ini sudah yang pertama, yang kedua nanti minggu depan, yang terakhir itu pada saat masa tenang. Kita kerjikan seluruh APK yang ada di Kepada Landak, termasuk di Kecamatan. Ini tidak hanya bupati dan calon bupati berarti? Ya, kita juga menertibkan yang di provinsi. Dan calon jujur kita tertibkan juga, kita sudah memberikan urat. Sebelum biat ini dilaksanakan, kita sudah menyampaikan rekomendasi terkait APK yang memiliki APK di SK 889. Berarti yang diangkut ini nanti dibawa ke kantor dan seperti apa? Kita bawa di kantor, kita tertibkan dengan humanis, kita potong bawahnya, kemudian kepada pasangan calon yang ditertibkan. Jika ingin mengambil, kita akan surati dalam waktu tiga hari nanti silahkan mengambil di bawah selu untuk memasangnya di tempat-tempat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.